Intro Yo, hello gengs Welcome back, selamat datang kembali di channel Zlatan Adventure Buat kalian yang belum subscribe channel ini Kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah Untuk tetap bisa ngikutin informasi-informasi terbaru Dari produk yang ada di toko Zlatan Adventure Dan disini kenalin, gue Yelmy Gue mau sedikit nge-review nih Ada spokat dari produk Mokzawel Seri prison ini dirancang Emang untuk petualangan di gunung Dengan bobot yang sangat ringan dari sepatunya Kalau keliatannya mungkin dari dimensi looknya ini Ini sepatu gede, tapi padahal bobotnya ringan banget Enteng banget, dipakainya nyaman Kita pakai sepatu ini serasa nyekir ya kalau menurut gue Bener-bener enteng, saking entengnya itu Udah gitu bahan yang dipakai dari si sepatu Mokzawel ini Yang seri prison ini Dia tuh lebih ke sepatu yang berbahan karet sih ya Mulai dari bagian luarnya sini Ini karetnya bener-bener halus Enak banget, dia pegang juga lembut banget Terus juga disini ada material suede Dikombinasi dengan ada material mesh juga Ada jaring disini Disini ada lidar juga Yang agak kasar ya Terus juga di bagian lidahnya Lidah si sepatu ini ada jaring juga Dilapisin dengan busa Busa yang halus ya Dibanding yang bagian luar ini ya Mungkin meshnya agak kasar Jaringnya agak kasar Tapi di dalam ini lebih lembut Karena bikin nyaman kaki kita juga ya Selama pas pakai si sepatu ini Seri Mokzawel ini yang paling gue suka Dia bagian depan sini Bagian moncong sepatu Ini tuh kayak sepatu safety Tapi sebenernya bukan sepatu safety sih Emang sepatu buat outdoor Ini bener-bener keras suaranya Ini lebih bikin kaki kita aman ya Dari entah batu atau akar atau apapun Tapi disini dia bikin kaki kita bener-bener Ngerasa aman Ngerasa nyaman Karena mungkin kalau pas kita nendang batu Atau nabrak batu Si kaki kita tetep aman Gak akan terluka atau kayak gimana Dan juga di bagian outsole bawah ini Si karetnya ini keras Bukan berarti dia Apa ya Bukan berarti dia gak bisa lentur Tapi emang rata-rata Kalau yang bagus tuh pasti karet Bagian bawahnya ini keras gitu Karena kita kan nginjek batu Apa gitu Tanah yang kering Tanah yang basah sekalipun Si material ini tuh Akan tetep awet gitu Kalau menurut gue ya Terus juga Sepatu ini Waterproof Sudah waterproof Disini ada labelnya juga waterproof Tapi Dengan intensitas yang Mungkin kalau hujan-hujan Ringan Grimis atau gimana Kaki kita masih tetep akan kering ya Tetep akan terjaga lah gitu Kondisi bagian dalamnya Gak lembab Gak basah atau kayak gimana Biasanya kan kalau sepatu-sepatu yang Kita naik gunung lah cuaca Kita gak bakal bisa tahu Entah itu kapan hujan Kapan emang lagi pas Pernasnya gitu Jadi tetep Kaki kita akan kering Selama kita pakai sepatu ini Karena ada material waterproofnya juga Yang ngejaga kaki kita tetep kering Terus juga disini Ada pengait Pengait untuk si tali sepatunya Dari bahan metal ya Bahan logam Ini bisa kita kaitin Tali sepatu Kalau emang Kaki kita Bagian Apa Pergelangan kakinya Biar gak Kecengklak gitu Gak terkilir ya Kalau menurut gue Jadi Bener-bener dipress Di si sepatu ini Untuk ngejaga Kaki kita tetep Aman gitu Dari entah kita Selayu atau kayak gimana Terus juga di bagian lidahnya ini Yang gue bilang tadi jaring di luarnya ini Agak kasar Dibanding jaring bagian dalam Karena emang Biar kaki kita tuh Aman gitu Tetep nyaman Selama kita pakai Sepatu ini Bagian dalam sini Terus bagian dalamnya lagi Yang bawah itu lebih halus lagi Kita kayaknya Kalau gak pakai kos kaki pun Enak sih pakai sepatu ini Tapi lebih baik pakai kos kaki sih Biar tetep aman juga Kaki tetep nyaman Terus juga bagian Insole ini Nah Di dalam sini Itu ada jahitan Jahitannya tuh di tengah Ini bikin Apa ya Enggak Enggak gampang Enggak gampang Sobek kali ya Dan emang sepatu ini dirancang Untuk Perjalanan yang agak jauh Atau Mungkin ya kita pakai lama-lama sepatu ini Karena keringanannya Kelebihan di keringanannya ini Kita tetep merasa nyaman Pakai sepatu ini Enggak ada berat atau kayak gimana Ini bener-bener enteng banget sih Kalau menurut gue Terus juga disini ada Insole-nya Dari bahan Busa ya Dilapisin juga Mesh juga disini Jaring Untuk pijakan kita tetep Nyaman Enggak terlalu yang Apa Keras banget Pas kita lagi injek Terus juga bagian midsole-nya disini Ini dirancang pakai karet pilon ya Dimana karet pilon ini Kalau kita lagi pakai Jadi beban Bobot yang kita tumpu di kaki itu Lebih punya Apa Suspensi gitu ya Lebih ada Redam lah gitu Kita Kalau pas lagi Injak atau gimana Dia enggak yang terlalu keras Kayak gitu sih Terus juga tali disini Pengait ini Biasanya buat Gantung Kalau sepatu lagi dicuci Atau lagi ditaruh Itu bisa digantung Atau bisa juga Untuk tali Kalau misalnya kita Pakai tali itu Cuma sampai setengah sini Bisa kita lilitin Ke belakang sini Jadi bisa diiketnya Enggak terlalu panjang sih Kalau menurut gue gitu Terus juga waterproof disini Kalau menurut gue Ketika air masuk dari atas Mungkin dia akan tetep tembus Tapi kalau kita pakai Entah pakai getar Atau kaki Apa Telana kita yang lebih dari Bagian sini Ini bakal tetep aman ya Untuk Air masuk ke dalam Sepatu ini Dalam kaki kita Terus juga Di samping sepatu ini Yang ringan Yang emang nyaman Ini juga harganya Terbilang murah ya Kalau menurut gue Enggak terlalu yang Mahal banget Pisaran ada di Angka Berapa ini Rp 550.000 Untuk bisa Kita pakai Sepatu ini Kita milikin sepatu ini Terus disini juga Selain harganya murah Kenteng Nyaman Ini kayak Jeker Kalau menurut gue sih Kayak gak pakai sepatu Walaupun kita pakai sepatu yang benar-benar Bisa Melindungi kita dari Benturan Melindungi kita dari Grimis Atau gimana Ini Nyaman banget sih Oke Oke Mungkin cukup Sampai disini Kupas tipis-tipis review Spokat Moks Zawair Seris Recent Dari gue Ya mungkin Kalau ada kurang Lebihnya Bisa ditambahin Dengan kalian Comment Di bawah Atau kalian like juga Kalian Subscribe-nya Jangan lupa Untuk klik Tombol Subscribe Subscribe Oke Subscribe Jangan lupa di share juga Dikasih tau ke temen-temen yang lainnya Untuk Bisa Tahu Dari review Produk Yang ada di selatan ini Terus juga Buat kalian yang Mungkin gak sempat Datang ke toko Atau ingin Beli produk-produk Yang di selatan Bisa Dicek Di marketplace Di Online store Ada di Lazada Ada di Tokopedia Bukalapak Shopee Dari beli-beli Juga ada Kalau emang kalian mau datang ke toko Mau lihat-lihat langsung Barang yang ada disini Apa aja Bisa juga datang di toko Di Selatan Adventure Cinere Di Pancasila Sama di Jakarta juga Jangan lupa Untuk follow Instagramnya Di ZlatanAdventure.official Mungkin segitu aja Cukup dari gue Terima kasih Jangan lupa di subscribe Oke Thank you Bye Bye